Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat ya Hari ini kita akan mempelajari pembagian pecahan Jika pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan perkalian pecahan Maka sekarang kita ke pembagiannya Sebelumnya, kalian wajib untuk menghafalkan perkalian 1-10 Untuk dapat mengerjakan latihan matematika pada video pembelajaran hari ini Jika kalian belum hafal, maka kalian wajib menghapalnya Karena akan berguna di kemudian hari Dan sekarang siapkan alat tulis dan buku tulis kalian Dan simak video berikut ini Berikut Miss akan berikan contoh pembagian bilangan asli dengan pecahan Ingat ya teman-teman, bilangan asli itu yang seperti 1, 2, 3 Seperti ini, 6, 8, dan 4 Lalu bilangan asli dengan pecahan Ini untuk membagi, untuk mencari hasilnya Kita harus mengubah bentuk pembagian menjadi perkalian Untuk contoh nomor 1 Bilangan pertamanya itu bilangan asli 6 Dan bilangan keduanya itu bilangan pecahan 1 per 4 Lalu untuk mencari hasilnya seperti yang Miss bilang sebelumnya Diubah menjadi perkalian 6 dikali Ini bilangan keduanya Kita ubah menjadi perkalian Lalu dibalik antara penyebut dengan pembilang Menjadi 4 per 1 6 kali 4 24 Bagi 1 hasilnya tetap 24 Untuk contoh yang kedua Bilangan pertamanya itu bilangan asli 8 Lalu bilangan keduanya adalah bilangan pecahan 1 per 4 Nah seperti pada contoh pertama Kita mengubah pembagian menjadi perkalian 8 dikali Ini dibalik ya Bilangan keduanya Jadi 4 per 1 8 kali 4 32 per 1 Hasilnya 32 Dan untuk contoh yang ketiga juga sama Seperti pengerjaan nomor 1 dan 2 Pastinya kalian sudah paham ya disini Kita ubah menjadi perkalian 4 kali Ini kita balik ya 2 per 1 Sama dengan 4 kali 2 8 per 1 Sama dengan 8 Selanjutnya Miss akan memberikan contoh Pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli Sebelumnya kalian sudah membagikan antara bilangan asli dengan pecahan biasa Nah sekarang terbalik nih Antara pecahan biasa yang di depan Lalu dibagi dengan bilangan asli yang di belakang Nah sama seperti sebelumnya Kita mengubah pembagian menjadi perkalian Dengan cara mengubah bilangan keduanya menjadi pecahan dulu sebelumnya Kita tulis ya 3 per 4 Bagi Ini 6 per 1 Ini masih dibagi ya Nah kenapa dengan 1? Karena 6 bagi 1 hasilnya tetap 6 Jadi bawahnya tulis angka 1 Karena ini masih dibagi Kita ubah dulu ke perkalian Yaitu 3 per 4 Dikali Ini bilangan keduanya kita balik 1 per 6 Sama dengan 3 per 24 Ini masih bisa dikecilin lagi ya Menjadi 1 per 8 Disederhanakan Dan yang kedua Yaitu 5 per 6 Dibagi 2 Nah ini kan beda dengan sebelumnya nih Kalau misalkan contoh yang ini Bilangan asli pertama Yang kedua Pecahan Kalau yang ini Yaitu pecahan dulu Baru bilangan asli Yuk kita ubah ya Bilangan asli menjadi pecahannya 5 per 6 Dibagi 2 per 1 Ingat teman-teman Kenapa bagi 1? Karena 2 bagi 1 hasilnya tetap 2 Yaudah Jadi kita Ubah menjadi perkalian nih 5 per 6 Dikali 1 per 2 Sama dengan 5 kali 1 5 6 kali 2 12 Apakah bisa disederhanakan? Sudah tidak bisa ya Berarti ini sudah bentuk paling sederhana Dan contoh yang terakhir Yaitu 1 per 2 Dibagi 6 Caranya juga sama seperti sebelumnya 1 per 2 Ini kita Ubah menjadi pecahan Bilangan aslinya Dibagi 6 per 1 Lalu Karena masih pembagian Untuk mencari hasilnya Kita ubah menjadi perkalian Yaitu Mengubah Bilangan kedua Menjadi perkalian 1 per 2 Dikali 1 per 6 Sama dengan 1 kali 1 1 2 kali 6 12 12 Selanjutnya Misalkan memberikan contoh Pembagian bilangan asli Dengan pecahan campuran Ini sama Seperti yang mis Berikan di awal Tapi Sebelumnya Pecahan biasa Ini pecahan campuran Di sini ada 3 nomor Yang pertama Yaitu 6 Dibagi 1 1 per 4 Nah Kalau misalkan kita ingin Mencari hasil dari Pembagian ini Kita harus mengubah Bentuknya menjadi perkalian Tapi sebelumnya Bilangan kedua ini Pecahan campuran Kita ubah menjadi Pecahan biasa Yaitu 6 Dibagi Masih pembagian dulu ya 4 kali 1 4 Tambah 1 5 5 per 4 Lalu baru kita ubah 6 Dikali Ini kita balik nih Pecahan campurannya Karena letaknya Ada di bilangan kedua Yaitu 4 per 5 6 kali 4 Sama dengan 24 4 per 5 Ini masih bisa Kita sederhanakan ya Menjadi 4 4 per 5 Yang kedua yaitu 4 dibagi 1 1 per 2 Kita ubah dulu Pecahan campurannya 4 dibagi 2 kali 1 Tambah 1 Yaitu 3 per 2 Lalu kita cari Hasil pembagiannya Dengan mengubahnya Menjadi perkalian 4 dikali 2 per 3 Sama dengan 4 kali 2 Sama dengan 8 per 3 Lalu 8 per 3 Kita akan Sederhanakan kembali Menjadi Menjadi 2 2 per 3 Contoh yang terakhir Yaitu 10 dibagi 2 2 per 3 Seperti sebelumnya 10 Dibagi Kita sederhanakan Pecahan campurannya 3 kali 2 6 Tambah 2 8 Dibagi 8 per 3 Lalu kita ubah Menjadi perkalian 10 dikali 3 per 8 10 kali 3 30 per 8 Hasilnya Yaitu 30 per 8 Kita sederhanakan Yaitu Menjadi 3 6 per 8 6 per 8 Masih bisa Kita sederhanakan Dengan membaginya Masing-masing Dengan 2 Yaitu 3 3 per Sebelumnya Terpotong videonya Jadi nomor 3 Hasilnya adalah 3 3 per 4 Selanjutnya Kita akan membagikan Pecahan campuran Dengan bilangan Asli Disini ada 2 contoh Kita akan hitung Yang pertama Yaitu Ada pecahan Campuran Dengan bilangan Asli 1 1 per 4 Dibagi 8 Kita ubah Pecahan Campuran Menjadi pecahan Biasa dulu 4 Kali 1 Tambah 1 Sama dengan 5 per 4 Dibagi 8 Karena yang kedua Itu adalah Bilangan asli Maka kita ubah Bilangan asli Menjadi pecahan Menjadi 5 per 4 Dibagi 8 8 per 1 Kenapa 1 Karena 8 Bagi 1 Hasilnya 8 Sama dengan Lalu kita ubah Menjadi perkalian 5 per 4 Dikali 1 Per 8 Sama dengan 5 kali 1 5 4 kali 8 32 Hasilnya 5 Per 32 Contoh yang kedua Yaitu 2 1 per 6 Dibagi 9 Kita ubah Pecahan Campuran Ini Menjadi Pecahan Biasa 6 kali 2 12 Tambah 1 13 13 Per 6 Dibagi 9 Nah Karena Bilangan keduanya Adalah Bilangan asli Maka kita Harus Mengubahnya Menjadi Pecahan Biasa Menjadi 13 Per 6 Dibagi Masih Dibagi Ya 9 Per 1 Kenapa 1 Karena 9 Bagi 1 Sama Dengan 9 Lalu Kita Ubah Menjadi Perkalian 13 Per 6 Bilangan kedua Kita Balik Dikali 1 Per 9 13 Kali 1 13 6 Kali 9 Yaitu 54 4 5 Pembagian pecahan campuran Dengan pecahan biasa Yuk kita hitung Untuk yang pertama Pecahan campurannya Yaitu 2 1 per 4 dibagi pecahan biasa 3 per 5 Pertama-tama kita ubah dulu pecahan campuran Menjadi pecahan biasa 4 kali 2 8 tambah 1 9 9 per 4 Lalu bagi 3 per 5 Lalu Ini karena masih dalam bentuk membagian Kita ubah menjadi perkalian Caranya 9 per 4 Bilangan kedua ini Kita balik Kali 5 per 3 9 kali 5 Yaitu 45 4 kali 3 Sama dengan 12 45 dibagi 12 Sama dengan 3 Yang seperti sebelumnya 45 bagi 12 Sama dengan 3 9 per 12 Nah 9 per 12 Masih bisa kita kecilkan Sama-sama dibagi 3 Sini bilang hasilnya kita tulis dulu ya 9 bagi 3 Sama dengan 3 Per 12 bagi 3 Sama dengan 4 Hasilnya 3 3 per 4 Untuk yang kedua Yaitu 4 1 per 5 Dibagi 1 per 3 Kita sederhanakan Menjadi pecahan biasa dulu ya Untuk pecahan campurannya 5 kali 4 20 tambah 1 21 21 per 5 Dibagi 1 per 3 Untuk mencari hasilnya Kita harus Mengkalikannya Mengubah menjadi perkalian 21 per 5 Dikali Karena kita mengubah perkalian Maka bilangan keduanya kita balik Dikali 3 per 1 21 kali 3 Sama dengan 6 23 5 kali 1 5 63 bagi 5 Sama dengan 12 3 per 5 Dan untuk contoh yang ketiga Yaitu Ada Pecahan campuran 2 1 per 5 Dibagi 1 per 6 Nah kita ubah pecahan campuran Menjadi pecahan biasa 5 kali 2 10 Tambah 1 11 11 11 per 5 Dibagi 1 per 6 Nah untuk membaginya Untuk mencari hasilnya Tentu kita harus mengubahnya menjadi perkalian Jadi 11 per 5 Jadi 11 per 5 Dikali Karena kita ubah dari pembagian keperkalian Maka bilangan kedua ini Kita balik Menjadi 6 per 1 Sama dengan 66 per 5 66 bagi 5 Sama dengan 13 1 per 5 Pembagian pecahan campuran Dengan pecahan campuran Nah disini Untuk contoh yang pertama Pecahan campurannya 2 3 per 4 Dibagi 1 1 per 5 Masing-masing Dari pecahan campuran Kita ubah menjadi pecahan biasa 2 3 per 4 Menjadi 11 Per 4 Dibagi 1 1 per 5 5 kali 1 Tambah 1 Berarti 6 per 5 6 per 5 Ini masih dalam bentuk pembagian ya Maka kita ubah menjadi perkalian Untuk mencari hasilnya 11 per 4 Dikali Kita balik Bilangan keduanya 5 per 6 Sama dengan 11 kali 5 55 55 per 5 Per 4 kali 6 24 55 Dibagi 24 Sama dengan 2 7 per 24 Dan untuk contoh yang kedua Dan untuk contoh yang kedua Yaitu 4 1 per 5 Dibagi 2 1 per 4 Kita Ubah dulu Menjadi pecahan biasa Masing-masing pecahan campuran Pertama 5 kali 4 20 tambah 1 21 per 5 Dibagi 4 kali 28 Tambah 1 9 Per 4 Nah Ini kita ubah ke perkalian Untuk mencari hasilnya 21 per 5 Dikali 4 per 9 Sama dengan 84 Per 45 ya Karena 21 kali 4 84 5 kali 9 Sama dengan 45 Hasilnya Sama dengan 1 39 Per 45 Nah Ini Sebenarnya Masih bisa kita Sederhanakan 39 Bagi 3 45 Bagi 3 Sama dengan 1 13 Per 15 Setelah menyimak video Pembelajaran sebelumnya Maka kalian Kerjakan latihan berikut ini Ada 3 latihan Latihan pertama 6 nomor Latihan kedua 6 nomor juga Dan latihan ketiga Ada 10 nomor Kalian mengerjakan Latihan tersebut Di buku tematik kalian Atau buku khusus Matematika kalian Kumpulkan Dan Jika kalian Ada pertanyaan Kalian bisa Menanyakan Pada Miss Selesai Sudah pembelajaran hari ini Jangan lupa Untuk selalu Dibaca Agar Kalian Tidak lupa Dengan Pembelajaran hari ini Dan semoga Pembelajaran hari ini Bermanfaat Untuk kalian semua Tetap semangat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati